Al-Fatihah Adalah apa yang disabdakan Rasulullah SAW seperti terdapat dalam musnad Imam Ahmad Rahimahullah Bahwa sekilas pandangan itu adalah satu dari panah-panah iblis yang mengandung racun Barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah Niscaya Allah akan menganugerahkan kepadanya satu kemanisan iman yang akan ia rasakan hingga hari ia bertemu degannya Yang kedua Masuknya setan bersama dengan pandangannya Ia akan menyelusup bersama pandangan tersebut lebih cepat dari mengalirnya udara ke tempat yang hampa Si setan masuk dengan tujuan menjadikan indah wujud yang dipandang Dan menjadikannya berhala sesembahan yang kepadanya hati bersimpuh dan takluk Kemudian menanamkan janji dan angan-angan dalam hati si hamba tersebut Sehingga di dalam hati itu menyala kobaran api syahwat Lalu dinyalakannya bahan bakar kemaksiatan yang tidak mungkin akan menyala tanpa adanya gambaran wujud yang dipandang itu dalam hati si hamba Selanjutnya yang ketiga Di antara rusaknya hati Gara-gara pandangan yang berlebihan adalah bahwa pandangan tersebut dapat mengganggu ketenangan hati Melalaikannya dari hal-hal yang baik dan hal-hal yang maslahat Sehingga pekerjaan menjadi berantakan Kacau balau Lalu si hamba pun jatuh ke jurang hawa nafsu setan dan lupa diri Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dengan firmannya dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Dan janganlah engkau mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikr kepada kami Dan yang mengikuti hawa nafsunya Dan adalah urusan orang tersebut sudah melampaui batas Demikian pendengar Melepaskan pandangan secara bebas Akan membawa tiga macam kerusakan dan bencana Seperti yang telah kita jelaskan bersama Melepaskan pandangan secara bebas Juga berarti durhaka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 Artinya katakanlah kepada orang-orang yang beriman Supaya mereka menundukan pandangannya Dari melihat yang terlarang Dan menjaga kehormatannya Itu lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan Peningat Perlu kita ingat kembali bersama Kebahagiaan di dunia tidak akan tercapai Kecuali dengan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada keselamatan bagi seorang hamba di akhirat Kecuali dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya Melepaskan pandangan dengan bebas Juga dapat menggelapkan kolbu menjadi buta Sebagaimana halnya menundukan pandangan Karena Allah subhanahu wa ta'ala semata Akan dapat meneranginya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nurnya dalam firmannya dalam surat An-Nur Ayat 35 Yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi Perumpamaan cahayanya bagaikan sebuah lubang yang tak tembus Yang di dalamnya ada pelita besar Pelita itu di dalam tabung kaca Dan tabung kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan seperti mutiara Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi Yaitu pohon zaitun yang tumbuh Tidak di sebelah timur dan juga tidak di sebelah barat Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi Walaupun tidak tersentuh api Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis Allah membimbing kepada cahayanya Siapa yang dia kandaki Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Pendengar Bila kolbu telah terang tersinar oleh Nur Allah Azza wa Jalla Maka akan datanglah kepadanya segala kebaikan Dari berbagai penjuru Sebagaimana halnya apabila kolbu telah gelap Akan datang kepadanya kabut-kabut bala bencana dari berbagai penjuru Melepaskan pandangan secara bebas juga Akan membutakan hati Sedangkan menahan pandangan Karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada si hamba Firasat yang benar Yang menjadi keistimewaannya Seorang salafus salih radhiallahu'an berkata Barang siapa yang membina diri Lahiriahnya Dengan mengikuti sunnah Sedangkan batinya terus-menerus ada dalam murokobah Mawas diri Pandangan matanya Ditundukan dari hal-hal yang haram dan dosa Dan dirinya ditahan Dari hal-hal yang syubhat Makan dari yang hal-hal saja Maka firasatnya tidak akan salah Dan tidak akan sesat Bahasan ini sesuai dengan amalnya Barang siapa yang menundukan pandangannya dari apa-apa yang diharamkan Allah Nisa ya Allah akan memancarkan cahaya Pada mata hatinya Pendengar yang beriman Demikianlah pembahasan kita kali ini Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan hikmahnya Marilah kita yakinkan diri Untuk memandang hanya yang baik-baik saja Semoga bermanfaat Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton